Apalagi yang kulepas dan ikhlas tuh Kayaknya kulepas dengan ikhlas Pas 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 kelas kelas Kayaknya ikhlas banget gitu Luar biasa sih lagunya Hmm yang apa judulnya? Itu yang kulepas dengan ikhlas ya? Itu emang dia ya? Iya 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 Itu juga lagunya Kulepas Lesti Nyanyi tuh ya Ya sekarang siapa yang gak Terhanyut lihat setiap Lesti Nyanyi gitu kan, waktu pas lagi Drama musikalnya tuh Kita semua lagi di pinggir tuh Menantikan lagu itu gitu kan Tiba-tiba keluar lagu itu Ya itulah apa namanya Kekuatan melodinya Kekuatan liriknya ditambah kekuatan Penyanyinya itu bisa bener-bener Kayak apa ya Bukan itu kan lagu Single barunya Lesti Tapi seolah-olah sudah lagu Berpuluh-puluh tahunnya Lesti gitu Jadi kayak udah melekat banget Sama Lesti nya gitu kan Iya Dede juga bawa innya luar biasa banget gitu Ya itulah semuanya bersinergi gitu Jadi Eh kadang suka gini Bisa gak ya saya dapet lagu dari Kak Adibal gitu kan Ya maksudnya yang Karena Kak Adibal tau Mungkin juga bukan hanya Kak Adibal semua Pencipta lagu mungkin tau kalau misalnya Ciptain lagu dong buat si penyanyi A Si penyanyi B Nah itu pasti mereka akan Reset dulu kan penyanyi A nya seperti apa Karakter jadi Ya itulah luar biasanya para pencipta lagu gitu ya Jadi yang dengan lagunya Apalagi yang kelepas dan ikhlas tuh Kayaknya kelepas dengan ikhlas Pas 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 kelas 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 gitu Kayak ikhlas banget gitu Luar biasa sih lagunya Gak mantul Terus dirimu apa sih yang membuat ragu Untuk tadi kan gak ragu ragu Serem tau Gak gini Saya gak tau saya yang berlebihan ya Berfikir berlebihan Cuma gini Ragunya adalah mungkin Saya yang baru bisa dibilang Baru 3 tahun masuk ke dunia dangdut Atau Melayu gitu ya Itu pun sebatas kompetisi Bukan industri nya gitu kan Itu tuh melihat Apalagi waktu di DA Asia 3 Waktu itu tuh bener-bener Melihat secara Apa ya secara Langsung gitu Bagaimana penyanyi-penyanyi dangdut ini Berusaha sedemikian rupa bahwa Ya memang inilah Karena itulah genre yang dimilikinya Dari mungkin dari sejak dia Mereka berawal karir ya gitu Jadi Saya cuma bisa Ragunya gini Duh saya bisa gak ya Untuk Paling tidak Sama lah Sama langkahnya dengan mereka gitu Bisa apa enggak Mungkin sih Support-support dari teman-teman Dari Ya begini-begini juga Adalah yang mengagumi Yang maksudnya fans gitu Untuk kayak Ayo kagebo semangat Ya mereka kasih semangat Kasih masukan gitu kan Mereka bilang Kagebo juga bagus kok Apa ya Ya saya bersyukur lah gitu ya Tapi Itu tadi kalau Yang membuat saya ragu untuk Punya satu single aja gitu ya Itu tuh Itu kayaknya harus bener-bener Dipikirkan dulu Karena saya gak mau Apa ya Gini kalau proses rekaman kan Bisa diulang-ulang nih Ya gak sih Kayak take Vokalnya tuh Kayaknya kurang enak nih Ulang diulang Udah jadi dapat yang enak lah Misalnya gitu ya Dimixing, di edit, apa segalanya Nah pas misalnya nih Saya bertanggung Di live-nya nih Saya entang harus tanggung jawab kan Harus tanggung jawab Atas apa yang saya rekam gitu kan Jadi Saya rasa bukan sampai Bukan hanya sampai Dipunya single aja Tapi Sebelum punya single Sesudah punya single Kalau memang mau Fokus Apa Harus latihan terus gitu Karena saya Saya itu tadi bilang Saya harus less private kayaknya Sama entah Kak Adibal Atau Kak Iris Susan Pokoknya Pokoknya private itu Buat saya sendiri adalah Less aja gitu Karena Apa namanya Supaya saya bisa yakin Paling tidak membawakan satu lagu Yaitu misalnya Saya punya single Melayu gitu ya Dandut Melayu gitu Saya harus Harus bertanggung jawab Atas itu gitu Supaya Supaya tidak Men Apa ya Menjelek Bukan menjelek kan Supaya Supaya tetap bisa membawa Bahwa Oh iya memang dia Kalau nyanyi pop Oke Nyanyi genre yang Dandut atau Melayu pun Juga oke gitu Jadi ada Ada Penilaian yang baik lah Dari masyarakat gitu Oke Oke